Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau belajar pelajaran fisika, usaha dan energi Usaha dan energi itu ada di pelajaran fisika kelas 7, sekolah menengah pertama Lalu di, padalam di SMA kelas 10, ya Fisika Oke, kita mau membuat catatan dahulu sebelum menjawab soalnya Catatan, yang pertama Pertama, usaha itu biasanya dilembangkan dengan W, satunya Joule Itu didapat dari perkalian gaya dikali perpindahannya Ya, gaya satunya Newton, ini pindah atau jarak perpindahannya meter Jadi, misalnya begitu Lalu, usaha itu sering dilembangkan, disamakan dengan energi Nah, energi yang dibahas di sini adalah energi mekanik Epe tambah eka Epe itu energi potensial Eka itu energi kinetik Satunya sama Joule, gitu ya Energi potensial rumusnya apa? MGH Masa, kali gravitasi, kali tingginya Tinggi juga meter, masa kilogram Gavitasi apa? Gavitasi 2, ya sebenernya Di bumi itu 10 Kadang-kadang, jadi 9,8 Tapi itu harus diberikan di soalnya Kenapa beda-beda gravitasi? Karena bumi itu berbeda-beda ya Ada yang bukit, ada yang lembah Katolik istiwa, kutub Jadi, beda-beda sedikit Endensi kinetik itu setengah mv kuadrat M-nya masa, seperti yang tadi Yang di atas Contohnya kilogram, V itu kecepatan Kecepatan bendanya Ya, meter per sekun Jadi, energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan Karena benda bergerak Ya, peluru itu masanya kecil Tapi gerakannya sangat cepat Makanya, energi sangat besar Nah, ini hukum kekalangan energi Jangan lupa Energi mekanik awal Di mana-mana Energi mekanik itu selalu tetap Hanya berubah wujudnya Jadi, misalnya wujudnya Energi potensial Bisa berubah jadi energi kinetik Dan sebagainya Oke, kita jawab soalnya Sebuah benda jatuh dari ketinggian 5 meter Jatuh bebas Jatuh bebas itu artinya Tidak ada kecepatan Nah, gitu Ini 5 meter Jadi, lepas saja Jadi, kecepatan di sini 0 Dan namanya jatuh bebas Gitu ya Ini ketinggiannya ya Ini bedanya anggap bola Lalu, kita lanjutkan Pada saat kecepatannya 6 meter per detik Nah, ini kan kecepatannya Lama-lama Tambah cepat ya Kan ditanggapasi ya Iya Anggap aja di sini ya Nah, di sini nih Kertanya kecepatannya Berarti V2 Anggap aja V2 6 meter per detik Oke, siap Posisinya dari tanah Berapa Oke, berarti jatuh bebas Tingginya ini nih Nah, di sini H2 Sejadah Berapa Oke Hukum kekekalan energi Energi mekanik Yang di atas Sama dengan energi mekanik Yang di bawah EP1 Tambah EK1 EP2 Tambah EK2 Energi potensi yang di atas M kali G kali H Kinetik yang di atas Yang satu aja ya 0 Kenapa 0 Kenapa 0? Karena Nggak ada kecepatan Jatuh bebas Begitu Ya, jatuh bebas Berikutnya Energi potensialnya ini Mau tahu MGH2 Ya, tinggi H2 yang ditanya Energi kinetiknya gimana? Setengah MV2 Kuadat Oke Nah, ini semua ada M nih Bagi M saja Ya, bagi M semua Boleh Pasal semua dibagi M Kalau begitu Coret M-nya Ini Gak ada ya Coret M-nya Coret M-nya Boleh Oke Kita bisa bekerja sekarang 10 dikali tingginya 5 Sama dengan 10 dikali kagak tahu Tambah setengah V2 6 kuadat Oke 50 Sama dengan 10 H2 Ditambah 36 Bagi 2 18 Oke Lanjut kemana ini ya Tuklat penuh Oke Ke atas aja ya Oke Kesini saja ya Oke Pindahin Berarti 50 kurang 18 Sama dengan 10 H2 50 kurang 18 Bapa? 10 H2 Kalau gitu Dibagi 32 bagi 10 3,2 meter Oke Dipilih Yang B Bagaimana? Bisa ya Mudah ya Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Selang Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih.